Berikutnya pemerintah Korea Selatan tetapkan darurat bencana nasional atas kebakaran hutan di kota Goseong, Provinsi Gangwon. Hampir 400 rumah terbakar dan lebih dari 4.000 orang mengungsi. Jumat pagi waktu setempat kebakaran hutan yang terjadi di wilayah pegunungan Korea Selatan berangsur padam. Kebakaran terjadi sejak sehari sebelumnya menghanguskan hampir 400 rumah, lebih dari 4.000 orang mengungsi. Adanya korsleting listrik dekat sebuah resort di kota Goseong diduga jadi pemicu. Data Dinas Kehutanan Korea, paling tidak 500 hektare lahan di hutan Goseong terbakar. 20 helikopter dan 5.600 personel kebakaran diterjunkan untuk menanggulangi insiden ini. Kebakaran ini juga membuat sejumlah jalanan dan layanan kereta api dari Ganyung ke kota Seoul ditutup sementara. Pemerintah Korea Selatan mendeklarasikan status darurat bencana nasional atas insiden ini. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in instruksikan pejabat di bawahnya segera hubungi pemerintah Korea Utara tentara lokasi kebakaran yang berada di perbatasan. Ya, hutan Goseong ini berada di provisi Gangwon, sekitar 210 km dari kota Seoul. Dan provisi ini menjadi salah satu lokasi perhelatan Olimpia de Pyeongchang pada 2018 silam. Terima kasih.